Baru saja menikmati hidup normal, banjir kembali melanda dan merendam 27 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil pada Senin pagi. Banjir akibat luapan sungai Laya Soraya dan Laya Cenendang juga mengenangi badan jalan penghubung Kabupaten Aceh Singkil dengan kota 10 salam. Badan jalan provinsi sepanjang 800 meter di kawasan desa Ujung Bawang kecamatan Singkil terendam hingga lalu lintas nyaris lumpuh. Jalan sudah tidak bisa dilintasi pengendara sepeda motor lantaran ketinggian banjir di badan jalan lebih dari setengah meter. Badan jalan hanya bisa dilalui mobil, sedangkan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok, sehingga harus didorong keluar dari genangan. Sekitar jam 2 lah, jam setelah 3 gitu. Banjirnya ini tinggi ya Pak ya? Lumayan tinggi lah, karena sudah terendam semua rumah ya, bagaimana lah. Kalau di Pekarangan berapa tingginya Pak? Ada sekitar 1,5 meter. Main Suraya lah kan, sama Laya Cenendang. Sekaligus kebiasaan di Kabupaten Aceh Singkil sama Laya Kecani, bergabung orang ini makanya begini besarnya. Ada perabotan yang terendam Pak? Ya, ada juga lah sebagian yang belum sempat diambil. Banjir merendam ratusan rumah dan fasilitas umum. Sedikitnya 18 sekolah dasar dan sejumlah sekolah lainnya terendam. Banjir juga merendam masjid dan perkantoran di kota Singkil. Meski banjir terus meninggi, warga bertahan lantaran tidak punya pilihan. Mereka sudah pasrah meski tidak mencari rezeki akibat banjir. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil.